Jadi yang namanya hamil, kan perutnya bisa membesar. Nah, pada saat perutnya membesar, kulit itu kan meregang. Nah, pada saat meregang, lapisan di bawah kulit itu probek akibat peregangan. Nah, pada saat probek itu, itulah yang menimbulkan adanya garis-garis atau guratan halus pada kulit. Salah satu caranya untuk mengurangi rasa gatal bisa juga dikompres. Ya, kompresnya boleh pakai air dingin, sehingga itu dapat meredakan rasa gatalnya. Nah, penggunaan lotion atau krim ataupun oil itu, mams dapat mengoleskannya mulai dari trimester yang kedua. Jadi, mulai dari trimester kedua awal, mams sudah boleh mengoleskan di bagian-bagian yang memang berpotensi muncul stretch mark. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, buat kalian yang lagi hamil atau yang sudah melahirkan dan yang punya stretch mark, pantengin terus ya. Karena di video kali ini akan dibahas mengenai stretch mark. Apakah stretch mark itu bisa dihilangkan? Gimana caranya untuk mencegah supaya tidak terjadi stretch mark? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik aja nih tombol subscribe-nya di bawah sini. Yang tulisan subscribe, tinggal di klik aja. Karena subscribe itu gratis. Dan juga, jangan lupa, di sebelahnya itu ada tombol lonceng. Diklik juga, supaya ya. Setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Stretch mark itu adalah, bisa ada terjadi guratan-guratan. Atau garis-garis halus, yang biasanya itu warnanya merah. Ada beberapa moms yang merasakan, kok gatel ya dok ya. Terus tambah digaruk, digaruk, digaruk lagi. Terus malah tambah merah. Dan ada yang sampai lecet berdarah. Penyebabnya, biasanya gara-gara peregangan tuh. Jadi yang namanya hamil, kan perutnya bisa membesar. Nah, pada saat perutnya membesar, kulit itu kan meregang. Nah, pada saat meregang, lapisan di bawah kulit itu, probek akibat peregangan. Nah, pada saat probek itu, itulah yang menimbulkan adanya garis-garis atau guratan halus pada kulit. Biasanya, stress mark itu, bisa muncul paling sering tuh di perut, payudara, bokong, pinggul, ada juga yang di lengan atas. Nah, itu dia, akibatkan adanya peregangan dari kulit. Faktor resiko untuk timbulnya stress mark, salah satunya adalah, hamil dengan berat badan jalan ini yang relatif lebih besar, terus air ketubannya juga lebih banyak, dan juga penambahan berat badan moms secara berlebihan. Atau juga, untuk moms yang mempunyai saudara atau orang tua yang dulunya ada stress mark, nah, itu juga bisa nih, hati-hati timbul stress mark pada saat moms sedang hamil. Yang namanya stress mark, itu terjadi di kulit moms. Jadi, tidak ada hubungannya antara stress mark dengan kesehatan janin yang dikandung. Jadi, jangan beranggapan bahwa, aku muncul stress mark, berarti nanti janinnya juga ada stress mark dong. Nah, itu nggak ada hubungannya ya. Karena stress mark itu, tadi menyebabnya, diakibatkan oleh pergangan di kulit yang berlebihan, sehingga menyebabkan robekan di lapisan bawah kulit. Salah satu cara untuk mengurangi potensi timbulnya stress mark adalah, moms boleh mengoleskan body lotion, body cream, atau oil di daerah kulit yang berpotensi muncul stress mark ya. Dan juga, jaga kenaikan berat badan supaya tidak berlebihan, karena dengan kenaikan berat badan berlebihan dan secara tiba-tiba, itu yang dapat menyebabkan pergangan kulitnya itu lebih tense, sehingga dapat merrobek lapisan kulit di bagian bawahnya. Jadi, ada salah satu cara untuk mengurangi stress mark dengan memakai body lotion atau body cream, atau juga boleh memakai oil ya. Sehingga dapat menjaga kelembaban kulit, sehingga tidak mudah kulitnya itu menjadi pecah atau retak, sehingga menimbulkan stress mark ya. Nah, penggunaan lotion atau cream ataupun oil itu, moms dapat mengoleskannya mulai dari trimester yang kedua. Jadi, mulai dari trimester kedua awal, moms sudah boleh mengoleskan di bagian-bagian yang memang berpotensi muncul stress mark. Nah, ini yang paling sering moms rasakan atau moms lakukan nih, bisa saja digaruk. Nah, itu sebetulnya tidak disarankan ya. Jadi, ada beberapa kasus yang memang gatau tuh akibat stress mark. Tenang, ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa gatalnya. Jadi, jangan langsung digaruk. Karena dengan digaruk, itu akan memperparah. Malah, stress marknya tuh bisa makin melebar, dan bisa juga kulitnya berdarah. Salah satu caranya untuk mengurangi rasa gatal, bisa juga dikompres. Ya, kompresnya boleh pakai air dingin, sehingga itu dapat meredakan rasa gatalnya. Nah, pada saat tidur gimana dok? Kan nggak bisa kita tahu nih, apakah tidur kita garuk atau nggak. Jadi, usahakan sebelum tidur itu, dikompres dulu pakai air dingin, dan juga pakai pakaian yang halus. Jadi, jangan pakai pakaian yang terlalu ketat, atau misalnya bahannya yang kasar. Jadi, pada saat tidur, pakailah pakaian yang memang adem dan nyaman dikulit. Sayangnya, stress mark yang sudah terjadi itu, tidak dapat hilang cara alami. Yang dapat kita lakukan, untuk meminimalisir atau menyamarkan. Ada beberapa cara. Salah satunya, bisa memakai laser. Nah, tindakan laser ini, yang dapat digunakan untuk membantu, supaya untuk merangsang jaringan kolagen lagi, yang dilapisan kulit, sehingga stress mark itu dapat tersamarkan. Pada awalnya, stress mark itu dapat muncul berwarna merah. Nah, itu adalah fase di mana gatel-gatelnya. Nah, setelah itu, stress mark akan berubah warna nih, menjadi seperti warna kulit, atau bahkan lebih terang. Jadi, seperti guratan halus berwarna putih atau silver. Nah, itu berarti stress marknya itu sudah relatif lebih lama, dibandingkan yang warna merah keungguan. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Dan juga, jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow, and say healthy! Terima kasih telah menonton!